Intro Welcome to our channel Menjadi salah satu negara monarki terkaya di dunia tentu saja Arab Saudi tidak lepas dari sederet kisah kontroversi raja-rajanya selama monarki berlangsung Bagaimana tidak, para raja Arab Saudi yang berada di puncak kekuasaan tentu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan memiliki gaya hidup dan hobi yang tidak biasa tidak sulit bagi para raja Saudi untuk menjadi sorotan publik bahkan berujung kontroversi Nah, berikut kontroversi-kontroversi yang menyelimuti para raja Arab Saudi Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Abdul Aziz As Saud Menjadi pendiri sekaligus penguasa Arab Saudi yang pertama rupanya tidak membuat raja Abdul Aziz lepas dari kontroversi Melansir laman merdeka.com, raja ini memiliki hasrat yang begitu tinggi terhadap perempuan Bahkan raja penguasa Arab ini memiliki 20 istri Hebatnya lagi, para istrinya hampir semuanya dikenalkan kepada publik Kecuali istri terakhirnya yang tak pernah tersorot media Para penampingnya ini tersebar di seluruh wilayah Saudi dan berasal dari berbagai latar belakang Memiliki istri yang banyak, tentu Abdul Aziz juga memiliki banyak anak Ya, hasil buah cintanya dari para istri-istrinya itu menghasilkan 45 anak bahkan lebih Di sisi lain, Abdul Aziz ternyata selalu diingat sebagai laki-laki yang mencintai seluruh istri dan anak-anaknya Terbukti dengan ia membagikan warisan dengan baik dan telah dicatat oleh ajudan keluarga kerajaan hingga turun temur Saud bin Abdul Aziz As Saud Selanjutnya ada Raja Saud yang merupakan anak laki-laki kedua dari istri pertama Raja Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 1993 hingga 1965 di Jazirah Saudi Pria pemimpin tanah Arab ini memiliki perawakan wajah yang seolah tanpa dosa Namun siapa sangka Raja Saud justru diingat sebagai si tangan besi Kembali mengutip laporan merdeka.com yang paling kontroversial dari Raja Saud ini adalah Perseteruannya dengan Raja Faisal yang merupakan adik tirinya dari istri kedua sang ayah Tidak sampai disitu rupanya Saud dan Faisal menjadikan pertikaiannya itu Sebagai perang untuk merebut kekuasaan hingga menyebabkan Abdul Aziz ayahnya jatuh sakit Dan mengatakan bahwa kedua putranya itu merupakan musuhnya yang paling besar Dalam perangnya Saud menyewa tentara untuk berperang melawan pasukan Faisal Hingga pada akhirnya konflik kakak beradik itu meredah Dan berakhir dengan seiring memburuknya kesetan Raja Saud Dan secara tidak langsung membuat Saud mengurangi konfrontasi dengan adiknya Tidaknya itu ternyata laki-laki yang sempat memimpin tanah Saudi ini Juga mengalahkan rekor ayahnya dengan memiliki 115 anak Faisal bin Abdul Aziz As Saud Raja Arab yang satu ini rupanya tercatat sebagai raja paling lurus yang mampu menjalankan Dan menegakkan syarat Islam di Arab Saudi Selama menjabat Raja Faisal dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menstabilkan birokrasi kerajaan Dan pemerintahannya pun berhasil mendapatkan popularitas yang cukup tinggi Meski menghadapi kontroversi Motif laporan kompas.com Sebagai raja yang lurus Tentu Faisal hanya menikahi 4 perempuan sesuai hukum syariah yang telah ditentukan Hal ini sudah pasti sangat bertolak belakang dengan ayah dan kakaknya Selain itu Faisal juga membangun hubungan dengan negara Islam konservatif Lain seperti Iran dan Palestina Sejalan dengan itu Raja Faisal sangat mengutamakan kesejahteraan rakyatnya Dan menegaskan kepada seluruh anggota kerajaan Untuk harus hidup bijak serta hemat tanpa pamer kekayaan Namun para anggota kerajaan rupanya salah mengartikan kelurusan Raja Faisal ini Sehingga mereka sangat membenci Faisal dan kebijakannya Anggota kerajaan tetap menginginkan adanya perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin Dan tidak boleh bersatu dengan rakyat Faisal pun tidak bergeming Raja yang terkenal akan kewibawaannya ini tetap pada keputusannya untuk hidup lebih sederhana Mengetahui hal itu akhirnya beberapa anggota keluarga merencanakan pembunuhan pada Faisal Yang rupanya eksekutor dari pembunuhan itu adalah keponakannya sendiri Faisal bin Musaid Hingga akhirnya Raja Faisal mengembuskan nafas terakhirnya Dengan dua peluru yang menembus jantungnya Khalid bin Abdul Aziz As Saud Sebelumnya telah dibahas mengenai kontroversi kepemimpinan Raja Faisal Nah sejalan dengan itu rupanya membuat nama Raja Khalid juga ikut menjadi kontroversial Karena pengangkatannya menjadi seorang pemimpin yang dianggap sebagai kecelakaan Khalid yang merupakan anak kelima dari Raja Abdul Aziz ini merupakan raja yang tidak diperhitungkan Berawal dari terbunuhnya Raja Faisal membuat pihak kerajaannya mengadakan pertemuan tingkat tinggi Pertemuan tersebut dihadiri lima orang ketua majelis pemerintahan Namun akhirnya Pangeran Fahad dan Pangeran Abdullah mengajukan Khalid untuk berada di tampuk kepemimpinan Meski terpilihnya Khalid karena kemuran hati para majelis pemerintahan Tapi Raja Khalid tetap menjalankan tugasnya dengan sangat baik Dan menjadi satu-satunya Raja Arab yang punya banyak kawan di berbagai negara dunia Selain itu Khalid juga membantu revolusi Iran Serta menjadi sahabat karib almarhum Presiden Surya Hafez Assad Taukah kalian bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudis terjalin semakin erat saat Raja Fahad memimpin Meski hubungan kedua negara itu sudah terjalin sebelumnya Ya pada masa Raja Fahad terdapat hubungan yang lebih dari sekadar relasi diplomatik Kenyataannya hal ini yang membuatnya menjadi kontroversi Sampai ia dicari oleh kelompok Islam ekstremis yang ingin memenggal kepalanya Meski Raja Fahad membuka hubungan diplomatik secara dekat dengan Amerika Serikat Namun Fahad tetap berdiri paling depan untuk mendukung Palestina dan membenci sekutu Amerika Serikat yaitu Israel Pasalnya Raja Fahad ini memiliki sikap politik yang susah ditebak dan termasuk pemimpin yang semau-maunya Seperti saat ingin dekat dengan Amerika Serikat Fahad justru memberikan tempat untuk pangkalan militer negara itu saat hendak melawan Irak yang membombardir Kuwait Selain itu Raja Fahad juga pernah membantu Irak melawan Iran saat meledaknya sentimen anti syiah di Saudi Di sisi lain Fahad juga termasuk Raja yang suka hura-hura dan bermain judi di kasino ternama seluruh dunia Hmm, ia juga doyan berbelanja barang mewah hingga mempunyai jet pribadi dengan harga sekitar 1,4 triliun rupiah Abdullah bin Abdul Aziz As-Saud Berikutnya ada Abdullah yang merupakan Raja ke-6 Saudi Arabia dan dianggap sebagai tokoh reformasi paling penting di Saudi Pada masa kepemimpinannya Raja Abdullah telah banyak melakukan perubahan positif dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun kesehatan Akan tetapi dibalik rezim modernisasinya, Abdullah tentu saja tidak bisa lepas dari kontroversinya yang menjadi sortan media Melansir laman sindonyus.com, salah satu kontroversi yang menjadi perbincangan halayak tentang Abdullah yaitu istrinya yang berjumlah 30 orang Secara tidak langsung ia melanjutkan tradisi ayahnya yang memiliki banyak istri dari berbagai bangsa dan suku di Arab Tujuan menikahi banyak perempuan itu bukan tanpa sebab, melainkan untuk mengakhiri permusuhan antarbangsa Arab yang terjadi pada saat itu Selain itu kontroversi lain yang juga menyeret nam Abdullah adalah tentang kebijakan politiknya yang terkenal mesra dengan Amerika Serikat Namun dibalik kedekatannya dengan Amerika Serikat itu, Abdullah justru mempunyai keinginan yang baik dan berkomitmen untuk menciptakan perdamaian Arab dan Israel Namun hal tersebut malah membuat Raja Abdullah dituding sebagai boneka Amerika Serikat Salman bin Abdul Aziz As-Saud Yang terakhir ada Raja Salman yang memimpin Arab Saudi sejak tahun 2005 pasca kematian saudaranya Raja Abdullah Banyak hal yang menarik dari sosok Raja Salman, salah satunya adalah kontroversinya selama masa kepemimpinannya Salah satu kontroversinya yang terkenal adalah Raja Salman memerintahkan lembaga anti korupsi di Arab Saudi Yang berhasil menciduk 49 orang dan 11 diantaranya merupakan pangeran Raja Salman dikenal dengan hukumannya yang tidak pandang bulu sekalipun itu menyangkut seorang pangeran kerajaan Mengutip laporan pikiranrakyat.com, kontroversi lain yang saat ini meliputi pemerintahan Raja Salman adalah Kebijakan ekonomi dan hubungan luar negeri yang sering dikritik warganya Rakyat Saudi menganggap pemerintah kerajaan terlalu menghambur-hamburkan anggaran negara Dan menyebut rezim kerajaan sebagai pemakan kekayaan negara yang menyianyiakannya Untuk hiburan, kekonyolan, barang mewah, dan perang yang arogan Itulah tadi fakta seputar kontroversi para Raja Arab Saudi yang jarang tersorot media Menurut kalian mana nih yang membuat kalian tercengang?